5 orang anggota DPRD Labuan Batu Utara atau Labura ditangkap kepolisian saat pesta narkotika di sebuah tempat hiburan pada Sabtu 7 Agustus 2021, saat digrebek kelimanya sedang bersama 8 orang wanita muda. Bahkan dari hasil pemeriksaan kepolisian, kelima oknum anggota DPRD tersebut dinyatakan positif ekstasi. Dalam penggerebekan ini pihak kepolisian mengamankan setidaknya 17 orang, termasuk 8 orang wanita. Berdasarkan informasi 8 wanita tersebut bukan pelayan hotel, mereka dibawa oleh oknum anggota Dewan dari Kabupaten Labura. Saat dikonfirmasi kasat narkoba Polres Asahan AKP Nasri Ginting membenarkan 8 orang wanita yang ikut diamankan. 8 orang tersebut adalah PS, E, AP, RWN, DLM, TRA, ZHN, dan juga DR. AKP Nasri mengatakan selain 5 oknum anggota Dewan, ada pula 4 orang pengusaha dalam penangkapan itu. Dalam rekaman yang beredar, tampak kedelapan wanita yang ada dalam pesta narkoba terlihat menutupi wajahnya. Kedelapan wanita tersebut juga terlihat masih berusia remaja. AKP Nasri mengatakan identitas 5 oknum anggota DPRD itu juga sudah terungkap. Kelimanya adalah Jainal Somosir, Ketua Fraksi Hanura Labuhan Batu Utara, Muhammad Ali Burkat, Ketua DPC P3 Labuhan Batu Utara, Hoirul Anwar Panjaitan, DPRD Fraksi Golkar, Giat Kurniawan, anggota DPRD PAN, dan juga Pebrianto Gultom, anggota DPRD asal Partai Hanura. Ketua DPRD Labuhan Batu Utara Indra Suryabakti membenarkan ada 5 anggotanya yang ditangkap, Satuan Narkoba Polres Asahan. Indra mengaku menyerahkan seluruh penyelidikan sesuai jalur hukum yang berlaku, dan menyerahkan kasus ini pada pihak kepolisian Resor Asahan. Semua jumlah yang kita amankan ada 17 orang, dari 17 itu 7 wanita, 9 laki, laki. Dari ke-17 itu ada 5 orang orang kota Dewan dari Labuhan Batu. Jadi Labuhan Batu Utara, Labura. Baru bukti apa yang jangkau? Berapa yang jangkau ini? Tesorin terhadap ke-5 anggota Dewan ini apakah positif atau tidak? Kelimanya positif Pak. Yang 17 positif semua ada? Tidak, tidak. Ada 2 orang tidak. Pak perannya apa Pak? Orang yang ya mengkonsumsi. Biasa itu benar. Oke. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!